The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Doni, hari ini firman Tuhan di sekolah minggu cerita tentang apa? Tadi cerita tentang Simpson mah, wah seru deh Terus aktivitasnya, storytelling mah, Doni bisa membawakan storytelling dengan baik Wah mantap nih, coba mama mau dengar Nah seperti ini mah Halo selamat pagi teman-teman, namaku Doni, aku mau cerita tentang Simpson Orang Israel telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka ditindas oleh orang Filistin selama 40 tahun Namun Tuhan tetap mengasihi orang Israel Ia ingin membebaskan mereka dari orang Filistin melalui keturunan Manoah dan istrinya Pada suatu hari, datanglah seorang malaikat Tuhan kepada istri Manoah Lalu ia berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Tetapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya karena anakmu dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki Dan ia diberi nama Simpson Simpson bertumbuh besar dan diberkati Tuhan Dan ia menjadi orang yang sangat kuat Pada suatu hari, seekor singa muda ingin menyerang Simpson Namun dengan kekuatan dari Tuhan, dia dapat mengalahkan singa itu dengan mudah Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel Hal itu membuat Simpson menjadi marah Kemudian Simpson menangkap 300 ekor anjing hutan Lalu diikatnya ekor dengan ekor Lalu diletakkannya sebuah obor di antara tiap dua ekor Kemudian dilepaskannya anjing-anjing itu ke ladang orang Filistin Sehingga terbakarlah ladang mereka Perbuatan itu membuat orang Filistin menjadi marah Dan ingin membalas dendam kepada Simpson Pada suatu ketika, Simpson jatuh hati kepada seorang gadis Filistin Yang bernama Delilah Simpson tidak tahu kalau Delilah adalah mata-mata orang Filistin Karena terus-menerus dibujuk oleh Delilah Akhirnya Simpson memberitahukan rahasia kekuatan dirinya Setelah mengetahui rahasia kekuatan Simpson Kemudian Delilah memberitahu orang Filistin Untuk mencukur rambutnya ketika Simpson sedang tertidur Kemudian orang Filistin menangkap Simpson Lalu mencungkil matanya sehingga ia menjadi buta Kemudian Simpson dipaksa untuk bekerja berat Pada suatu hari orang Filistin mengadakan pesta Karena mereka telah mengalahkan Simpson Kemudian Simpson dibawa untuk melawak di hadapan mereka Kemudian Simpson berdoa kepada Tuhan Agar membuatnya menjadi kuat sekali ini saja Untuk bisa mengalahkan mereka Tuhan mendengar doanya Lalu Simpson dengan tangannya merangkul kedua tiang Yang ada di tengah gedung itu Lalu ditariknya dengan sekuat tenaga Lalu robohlah gedung itu Menimpa tiga ribu orang yang ada di dalamnya Dan pada akhirnya Simpson pun mati bersama orang-orang Filistin itu Nah teman-teman Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan tentang cerita Simpson ini Ya Simpson tidak taat kepada Tuhan Ia menceritakan rahasia kekuatannya kepada Delilah Dan akhirnya ia dapat dikalahkan Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari Nah bila kita tidak taat Maka kita akan menerima akibatnya Oleh karena itu Marilah kita mau hidup taat Taat kepada orang tua Pada guru Pada peraturan Dan tentunya taat kepada Tuhan Tuhan senantiasa memberkati kita Bila kita taat Dan mau hidup seturut dengan kehendaknya Oleh sebab itu Marilah kita belajar Dari teladan Tuhan Yesus Yang taat sampai mati di kayu salib Untuk menebus dosa-dosa kita Yuk mari kita berdoa Tuhan Yesus Ajar kami Dalam menjalani hidup ini Untuk tetap taat Dan hidup seturut dengan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin